Bank Indonesia berencana memperluas kelonggaran kebijakan rasio pinjaman atau loan-to-value property. Tak hanya berdasarkan wilayahnya atau spasial, relaksasi LTV juga akan dilakukan berdasarkan segmentasi properti. Bank Indonesia telah menggulirkan rencana kebijakan LTV spasial dalam rapat Dewan Gubernur Agustus lalu. Rencana kebijakan itu juga dibahas dalam RDG November ini. Gubernur Bank Indonesia Agustus Martewarjoyo mengakui pihaknya belum melihat struktur yang tepat untuk mengimplementasikan rencana kebijakan LTV spasial, sehingga Bank Sentral masih mendalami hal itu. Namun lanjut Agustus, arah kebijakan relaksasi LTV diperluas menjadi berdasarkan segmentasi properti.